Intro Terima kasih Pobirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Diosrum. Pobirsa pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini, puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024. Dan kali ini Pobirsa kita mengetahui bersama-sama di Indonesia, setiap kementerian dan lembaga terus menyuarakan bagaimana perlindungan terhadap anak-anak yang ada di Indonesia. Baik itu melalui berbagai program, melalui media sosial, dan juga terjun langsung ke lapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa inilah tindakan yang dilakukan untuk bisa menyuarakan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dan Pobirsa untuk mengetahui seperti apa rangkaian kegiatan dari pelaksanaan Hari Anak Nasional 2024, dan bagaimana juga pemerintah memberikan berbagai perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia, kita akan berdialog dalam program Kominfo Diosrum hari ini. Saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Bapak Nahar. Pak Nahar, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Kita ketemu lagi nih Pak membahas mengenai Hari Anak Nasional. Dan kalau tahun ini Pak Nahar temanya adalah Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Apa yang menjadi penekanan khusus dari Kementerian PPPA untuk pelaksanaan tahun ini Pak? Ya tentu kita masih fokus di bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan perlindungan gitu ya, sehingga tema utamanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kuncinya ketika anak-anak terlindungi Indonesia tentu akan lebih maju lagi gitu ya. Karena aspek terlindungi itu harus memenuhi dua aspek. Aspek pemenuhan haknya dan aspek perlindungan khusus ketika anak-anak berhadapan dengan berbagai hal yang dialami sepanjang hidupnya. Baik, kalau tahun ini ada enam sorotan, enam kali menjadi sorotan. Nah itu bisa disampaikan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata akhir-akhir ini kita juga disadarkan ya bahwa perkembangan teknologi dengan berbagai hal positifnya yang bisa kita terima. Kemudahan untuk mencari informasi, kemudahan untuk proses, mencari bahan untuk sekolah, untuk pembelajaran, kemudahan untuk bertransaksi dan lain-lain. Ternyata juga ada aspek-aspek yang harus diwaspadai. Khususnya bagaimana misalnya perkembangan teknologi itu khususnya melalui internet ya, ini dari jumlah pengguna internet itu ternyata juga ada aspek-aspek lain yang harus diwaspadai di mana penggunanya itu menjadi target pihak-pihak tertentu untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, maka subtema utama yang kita usung itu adalah anak cerdas berinternet sehat. Cerdas memilih, memilah mana yang bisa diakses, bisa dikonsumsi, mana yang tidak boleh gitu ya. Sehat tentu kita dalam berinternet harus memastikan sehat fisik dan sehat psikis gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita misalnya menggunakan internet 1x24 jam bahkan tanpa batas tentu akan berhadapan dengan situasi kondisi fisik yang terancam juga gitu ya. Belum lagi nanti kesehatan mentalnya oleh karena itu maka ini harus sehat lahir batin. Internet sehat untuk anak gitu Pak? Itu satu gitu ya. Lalu kemudian di acara puncak nanti juga akan diusung suara anak membangun bangsa. Ini salah satu subtema juga ya bahwa di hari anak nasional itu ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah anak-anak itu didengar pandangannya, pandangan ya pandangan itu baik aspek suaranya maupun aspek keinginannya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua tentu pemerintah dan semua pihak yang wajib mendengar sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pelindungan anak itu juga mengevaluasi kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan sehingga ketika ada suara-suara dari anak-anak kita maka itu juga menjadi bahan evaluasi kita untuk memperbaiki yang belum dan mengevaluasi yang sudah bagus itu untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Karena apapun yang kita buat sepanjang berkaitan dengan anak maka yang jadi tujuan program yang jadi tujuan upayanya itu harus didengar. Jangan-jangan kita melakukan upaya tanpa mendengar kita tidak sesuai hasil akhirnya dengan yang dimalui oleh anak gitu ya. Oleh karena itu kita harus mendengarkan suara mereka. Ada empat lagi sub-temanya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Berkaitan lagi soal keberanian untuk memimpin dan speak up. Bicara kalau seandainya ada hal-hal di lingkungannya yang perlu dilaporkan. Ada hal-hal yang misalnya tidak pas menurut anak-anak mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian ada ruang di mana anak juga bisa menyampaikan bahwa ini sesuatu yang tidak baik buat anak itu juga harus mulai didorong agar anak-anak bisa menyampaikan peran itu. Lalu kemudian juga yang lebih penting tentu mengacu pada sub-tema yang awal tadi. Anak cerdas berinternet sehat. Ada juga pengasuhan, pengasuhan yang layak khususnya di era digital gitu ya. Jadi digital parenting itu juga harus mulai disebarluaskan, disosialisasikan dan diimplementasikan. Sehingga orang-orang tua tidak gagap ketika misalnya anak sudah mahir menggunakan internet gitu ya. Lalu kemudian orang tuanya masih belum paham apa itu internet, fungsinya untuk apa dan lain-lain. Termasuk yang terakhir itu sub-tema tentang anak ini harus merdeka. Merdeka dari kekerasan gitu ya. Oleh siapapun gitu ya. Maka kita tidak ada toleran untuk kekerasan. Bahkan regulasinya juga kita sudah atur sedemikian rupa. Apalagi mereka yang harusnya bertanggung jawab, dia melakukan kekerasan maka hukumannya bisa diperberat dan sanksi yang lebih banyak lagi gitu ya. Di samping juga anak merdeka dari perkawinan anak, khususnya pemaksaan perkawinan gitu ya. Ini aspek masa depan anak harus diperhatikan, jangan misalnya untuk maksud tertentu anak dipaksa dikawinkan gitu. Lalu kemudian anak juga harus merdeka dari dipekerjakan. Anak yang bekerja tentu melihat aspek pembinaan dan potensi yang dimiliki. Tetapi jangan mempekerjakan anak kalau nanti unsur eksploitasinya sangat kental dan membuat mereka akhirnya terabaikan hak untuk tetap bisa belajar dan bebas dari ancaman kesehatan. Ketika belum waktunya bekerja tapi suruh bekerja, kan ini ancaman. Termasuk misalnya juga merdeka dari situasi stunting dan kerentanan lainnya. Jadi program yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA ini, kita sebelum mengeluarkan program itu kita dengarkan dulu gitu Pak ya. Tadi yang seperti Bapak sampaikan, anak ini sebenarnya kelukasannya seperti apa. Dan tadi Pak Nahar sudah menyenggol sedikit mengenai kekerasan, terus ada eksploitasi anak. Dan saat ini kasus-kasus yang kita lihat, yang terbaru nih Pak data dari Kementerian Kominfo juga menyebutkan bahwa kasus judi online ini, anak-anak di bawah umur 10 tahun. Berkaitan dengan beberapa kasus tadi, seperti apa perkembangannya saat ini dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kementerian PPPA Pak? Iya, tentu kami KPPA berada di grupnya Kominfo ya, jadi koordinator bidang pencegahan itu Pak Menko Minpo ya, dan Pak Dirjen sebagai ketua pelaksanaan harian dan kami jadi anggotanya. Dari data yang ada tentu kami terus berkoordinasi gitu ya, lalu kemudian dari data itu kita kemudian analisis soal dampak lanjutan dari data-data yang dimiliki. Dari sisi transaksinya itu clear ya, bahwa usia sebelum 10 tahun itu ada 80 ribu, atau 2% dari angka 4 juta penjudi online gitu ya. Jadi artinya bahwa dari jejak digital, usia pemilik akunya di bawah 10 tahun. Oleh karena itu maka ini perlu pendalaman, apakah real dia usianya 10 tahun ke bawah atau tidak, lalu kemudian bagaimana kondisi saat ini. Nah ini terus yang kami harus didalami, karena jangan sampai misalnya kemudian membuat anak-anak semakin menjadi korban. Dan ini yang harus ada langkah-langkah. Oleh karena itu kami sepakat di setkas datanya tunggal, lalu kemudian dari data itu kita sama-sama lakukan upaya bersama untuk memastikan dampak-dampak ikutan yang bisa terjadi dari itu. Karena ada angka yang sebelum 10 tahun itu juga kan tantangan kita ada di usia 10-20 tahun. Di 10-20 tahun itu ada 11%. Kalau misalnya angka yang di bawah 18 tahun, belum 18 tahun, itu angkanya di atas 2% juga masih sangat banyak. Oleh karena itu kita mengatensi ini dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dari data ini yang kita harapkan tidak berdampak panjang bagi anak-anak tadi. Yang bisa jadi dia terjebak dalam persoalan judi daring ini, kemudian dia memang diprovokasi oleh aplikasi, diprovokasi oleh orang atau memang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu ini yang terus kita waspadai dan lakukan upaya bersama. Baik, kalau saya dengarkan penjelasan dari Pak Panhar tadi, ini memang dari kementerian, dari lembaga, dari pemerintah lah. Begitu sudah jor-joran gitu Pak yang melakukan berbagai upaya untuk perlindungan anak dan mengatasi kasus-kasus kekerasan gitu. Nah di sisi lain, kita punya masyarakat juga nih Pak. Dan ini adalah konten kreator. Nah untuk di Indonesia konten kreator yang ada, khususnya mereka yang membuat edukasi mengenai anak. Itu bagaimana kita merangkul dari kementerian PPPA sejauh ini Pak? Iya, dunia usaha media itu bagian dari masyarakat. Peran masyarakat itu menjadi penting. Jadi ada empat pilar dalam perlindungan anak itu. Anak itu sendiri yang punya pemilik hak, lalu kemudian orang tua. Orang tua adalah pihak yang pertama memberikan pengasuhan gitu ya. Anak berhak diasuh itu oleh orang tuanya gitu ya. Tapi kemudian ada peran lain di mana misalnya orang tua sudah mengasuh dengan baik, lalu kemudian dia harus keluar sekolah, dia keluar dari lingkungan rumahnya, lalu kemudian berinteraksi dengan masyarakat luas, itu juga harus dipastikan lingkungan masyarakatnya juga harus connect, ramah terhadap anak. Dia tahu misalnya anak baik-baik saja, anak yang terancam gitu ya. Atau anak yang sedang menghadapi masalah, misalnya pulang sekolah nangis gitu ya. Atau misalnya dia dalam situasi tertentu, dia terancam untuk diajak orang yang tidak dia kenal gitu. Lalu kemudian ada unsur pemasan, maka peran pengawasan, peran-peran lainnya bisa dilakukan. Demikian juga banyak misalnya dari laporan-laporan media sekarang, sekarang kita mendapatkan bahwa misalnya terjadi kasus-kasus seperti itu, lalu kemudian itu segera ditindaklanjuti, direspon oleh unit-unit layanan yang tersedia. Jadi ketika di masyarakat, masyarakat itu ada lembaga-lembaga masyarakat, ada dunia usaha, ada media gitu ya, ada lingkungan sekolah yang berada di luar rumah gitu ya, itu harus bahu-membahu. Demikian juga media. Jadi peran media sangat penting untuk mensosialisasikan tentang plus minusnya sesuatu isu yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk muas pada terjadinya kekerasan terhadap anak. Baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya Pak, yang saya juga melihat di media sosial atau di kanal Youtube dari Kementerian PPPA ini juga terus menyuarakan. Kalau ada yang melihat tindakan kekerasan pada anak, ayo lapor. Namun kalau saat ini bisa kita katakan, mereka masih takut untuk melapor begitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Jadi gini, untuk melapor, sesungguhnya ini sesuatu yang bikin kita merindingnya, merindingnya itu dari angka kekerasan semakin naik. Nah, semakin naiknya itu, satu bisa ditapsirkan berarti kasusnya tambah banyak dong. Kasusnya tambah banyak. Lalu kemudian kemana saja misalnya upaya yang dilakukan. Justru kasus yang tambah banyak itu diintervensi oleh beberapa upaya. Salah satunya misalnya, yang biasanya orang nggak mau lapor, takut lapor gitu ya, lalu kemudian ngapain lapor daripada nanti nyusahin gitu. Lalu kemudian itu dilakukan intervensi, dikasih pemahaman yang tadinya misalnya menganggap ini aib, menganggap ini yang nanti akan merepotkan, menjadi berubah cara pandangnya, bahwa melapor itu lebih baik, itu yang semakin berkontribusi terhadap peningkatan angka kekerasan. Jadi angka kekerasan itu naik, salah satunya adalah dipicu semakin banyak saluran pengaduan, yang kedua dorongan, mensosialisasikan bahwa melapor itu lebih bermanfaat ketimbang tidak melapor. Bagaimana mau ditindaklanjuti kalau anak atau keluarga mengalami korban. Kalau tidak lapor gitu ya. Kalau lapor, maka semua layanan yang tersedia itu bisa diaktifasi. Karena kelaporan itu biasanya kita melakukan koordinasi. Ini harus didampingi oleh lembaga layanan, atau diproses hukumnya, dan lain-lain. Itu yang pasti manfaatnya akan lebih banyak. Baik, saya potong sedikit Pak. Nah, berarti tingkat kekerasan, data tingkat kekerasan anak di Indonesia ini, walaupun mengalami peningkatan, bukan berarti terus mengalami bertambah ya Pak. Cuman ini masyarakatnya sudah melapor, terungkaplah yang lama seperti itu Pak. Ya, itu. Jadi kalau di sandingan, kita ini menggunakan dua data nih. Data prevalensi kekerasannya, sesungguhnya tiga tahun, dari 2018 ke 2021, sesuai dengan hasil survei, itu mengalami penurunan. Jadi penurunan di anak perempuan, sepanjang hidupnya mengalami kekerasan itu, turun 16 persen. Di anak laki-laki itu 24 persen. Jadi turun. Tapi turunnya itu, kalau diprosentasikan dengan angka yang terungkap, kasus kekerasan, misalnya setiap tahun yang masuk ke data, sisim pelaporan itu 20 ribu. 20 ribu itu berbagai macam jenis kekerasan itu muncul. Angkanya itu masih sangat sedikit dari yang tadi, prevalensi kekerasan. Estimasi anak-anak mengalami kekerasan itu masih sangat sedikit. Sehingga memang perlu terus didorong. Jangan sampai misalnya, nah ini kan fenomena gunung es, yang belum terungkap itu, mereka harus berhadapan dengan penderitaan sendiri, tidak ada pendampingan, sehingga dia tidak bisa ditolong. Itu yang tidak direkomendasikan. Ya, berarti intinya masyarakat jangan takut begitu, Pak. Ya, terakhir, Pak. Bisa disampaikan juga kepada pemirsa, ke mana kita harus mengadu terkait dengan adanya temuan kasus kekerasan pada anak ini, Pak? Ya, pertama tentu anak-anak melaporkan ke orang tuanya. Tapi kalau ada indikasi ini yang melakukan orang tua atau orang tuanya tidak paham soal itu, maka ke pihak-pihak yang bisa dipercaya. Di lingkungan yang terdekat ke kerabat lainnya atau ke lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau di sekolah itu kan ada guru BK, ada wali kelas, dan lain-lain. Tapi kemudian, kalau ini sudah semua saluran terputus, ada hambatan, lalu kemudian perlu segera, maka beberapa nomor sudah kita siapkan. Bukan hanya di KPPA, tapi di kementerian lembaga lainnya juga buka layanan pengaduan. Untuk layanan pengaduan di KPPA sendiri, kita menggunakan kanal 129. Jadi call center 129 itu bisa ditelepon dari mana saja, tidak menggunakan kode area, maka dia akan terhubung, ini laporan tentang perempuan atau anak. Kalau misalnya ada yang tidak familiar, tidak nyaman dengan suara, menggunakan telepon, bisa juga menggunakan teks, menggunakan WhatsApp, itu bisa disalurkan ke 08-111-129-129. Baik, itu bisa langsung hubungi Pak ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat Indonesia harus membantu juga bekerjasama dengan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada anak. Terima kasih Pak Dahar, sudah memberikan informasi terkait dengan pertama bagaimana tadi pelaksanaan dari hari Anak Nasional 2024 dan perkembangan dari kasus serta program yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Baik, Pak Bersa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini bersama dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian PPPA, Bapak Nahar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.